Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial kita akan coba untuk melanjutkan video sebelumnya setelah kemarin kita berhasil untuk menginstall custom ROM Nusantara OS pada Redmi 5 Plus ini sekarang kita akan coba untuk menginstall Google aplikasinya karena kebetulan ROM tersebut atau ROM ini, Nusantara OS ini belum terdapat aplikasi Google-nya baik itu Play Store ataupun lainnya oke untuk cara install Google APPS-nya yang pertama jelas kita matikan handphone dulu kemudian masuk ke custom recovery dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kalau sudah muncul logo MI, lepaskan tombol power-nya tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke custom recovery jadi untuk custom recovery-nya kita gunakan Orang Vogue Recovery Project untuk cara install custom recovery-nya link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi ini dia Orang Vogue Recovery Project nanti kita akan siapkan file yaitu file untuk menginstall Google APPS-nya yang sudah kita download dari website opengapps.org file itu nanti akan kita kopikan ke memori internal di handphone ini sehingga terbaca oleh custom recovery Orang Vogue-nya oke kita bergabung dulu dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan filenya di sini ini langsung kita unduh kita download dari website opengapps.org untuk opsi downloadnya bisa teman-teman lihat di gambar pada pojok kanan atas video ini platformnya kita gunakan ARM64 Androidnya kita gunakan Android 11 dan variannya kita gunakan mikro oke sekarang kita akan coba untuk menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai terbaca internal storage nya seperti ini sebetulnya disini sudah aku siapkan tiga file untuk Google installernya ada full mikro dan juga mini biar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu minim fiturnya kita pilih yang mikro saja file ini langsung kita kopikan ke memori internal yang paling luar jangan kita taruh di dalam folder biar gampang mencarinya untuk proses install Google aplikasinya namun teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman bisa gunakan full mikro mini atau bahkan nano dan pico oke sekarang kita lepas dulu kabel data dari handphonenya setelah tadi kita sukses untuk meng-copy file Google installernya kalau file-nya belum muncul bisa kita restart dulu kemudian kita masuk lagi ke recovery jadi kita pilih menu reboot recovery oke kita tunggu sebentar sampai info ini masuk ke recovery mode lagi dan ini dia orang fog recovery mode dan untuk file install Google aplikasinya sudah muncul open gpps nya sekarang kita akan coba untuk web dulu delvik data kemudian cache nya kita klik kanan swipe to web dulu kemudian kita install Google installernya kita kembali ke file awal kemudian kita pilih file open gpps nya kita klik aja kemudian kita install dengan cara swipe to install kita geser ke kanan dan kita tunggu aja sampai selesai untuk install gpps nya ini setelah kita install gpps ini nanti langsung muncul aplikasi Google Playstore pada handphone kita oke kita tunggu sebentar sampai proses installnya selesai kalau sudah muncul keterangan dan seperti ini berarti proses installnya sudah selesai kita akan coba untuk restart handphone ini tapi sebelumnya kita web cache dulu aja kemudian kalau sudah kita sweep to web dan selesai untuk web cache nya kita pilih reboot system dan kita tunggu sampai proses restart nya selesai jadi open gpps ini bisa kita gunakan untuk semua android tergantung dari versi chipset kemudian versi android nya silahkan teman-teman cari tahu dulu handphone teman-teman itu handphone android nya itu menggunakan chipset apa kemudian versi android nya versi berapa baru kalau sudah tahu silahkan teman-teman mendownload file nya dari open gpps.org oke ini dia ada keterangan apa ini ternyata masih ada error ya di layarnya kita coba untuk tutup dulu tadi sudah kita lakukan web jadi handphone ini kembali ke tampilan awal untuk kita setup kita coba untuk lanjutkan setup nya dulu sampai ke tampilan menu tadi ada tampilan error di layarnya mungkin nanti bisa kita atasi tampilan error tersebut dengan cara melakukan web lagi bagi teman-teman yang baru belajar untuk mengoprek handphone Android nya sebaiknya biasakan untuk membackup data-data penting karena pada saat proses oprek kadangkala kita menemui error dan harus melakukan web data sebagai solusinya oke ini dia untuk loadingnya tampaknya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu kita cek dulu dan berhasil untuk proses install Google nya disini sudah ada aplikasi playstore bisa kita lihat untuk logo aplikasi playstore nya dan sekarang kita akan coba untuk meloginkan akun Google pada aplikasi playstore tersebut kita coba untuk hubungan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita coba untuk jalankan dulu aplikasi playstore nya kemudian kita coba untuk login dan kita akan cek nanti apakah aplikasi Google yang tadi kita install bisa kita fungsikan dengan normal atau tidak jika sudah muncul halaman login dari playstore ini seharusnya sudah bisa kita gunakan tinggal kita masukkan aja emailnya kemudian kita loginkan dan mulai mengunduh aplikasi ataupun kita bisa membuat email baru dari aplikasi playstore ini sebentar ya aku coba untuk kustomisasi dulu tampilan depannya kalau belum merapi rasanya enggak mantep otak-atak handphone ya oke ini dia sudah lumayan rapi tampilan depannya dengan full menu seperti ini kemudian kita coba untuk login akun Google apakah bisa atau tidak menggunakan aplikasi playstore yang sudah kita install dengan menginstall file Google installer tadi via recovery mode Oke ini aku menggunakan emailku sendiri untuk login di aplikasi playstore ini teman-teman bisa langsung gunakan email teman-teman sendiri bagi yang belum punya silahkan bisa membuat langsung emailnya menggunakan aplikasi playstore ini juga Oke sudah bisa kita login kan untuk emailnya kita tunggu dulu sampai proses loginnya selesai layanan Google kita pilih setuju aja kemudian kita tunggu sebentar dan ini dia playstore sudah bisa kita gunakan sudah muncul daftar aplikasi yang tersedia pada playstore ini silahkan teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi yang dibutuhkan menggunakan playstore yang sudah kita install ini tadi untuk variannya aku pilih mikro teman-teman bisa gunakan opsi lain bisa mikro juga seperti yang aku install ini atau silakan teman-teman bisa gunakan nano atau pico ataupun menggunakan yang full tampaknya tadi masih muncul sedikit error-error ya nanti kita akan coba cek lagi kenapa muncul errornya apakah membutuhkan web data atau tidak untuk playstore yang kita install ini juga bisa di update silahkan teman-teman bagi yang belum update silahkan di update dan kebetulan untuk playstore yang aku install ini sudah berada pada versi terbaru jika ada update-an baru lagi nanti dia akan otomatis update kalau tidak otomatis update silahkan bisa update manual masuk ke menu setelan dari playstore nya kemudian bisa kita ketuk di bagian versi dari aplikasi playstore ini kemudian sekarang bisa kita coba untuk menginstall salah satu aplikasi yang ada di playstore untuk mengunduh aplikasi juga normal saja tidak ada error yang muncul di sini kita coba untuk mengunduh aplikasi CPU-Z kemudian langsung sudah bisa terdownload ya langsung kita jalankan dan aplikasi CPU-Z ini biasanya digunakan untuk mengintip versi platform pada Android yang akan kita install open gpp-nya bisa kita cek di sini ini untuk platformnya rm rm64 x86 ataupun x8664 silahkan teman-teman tentukan dulu platformnya menggunakan aplikasi CPU-Z bagi teman-teman yang belum paham untuk menentukan platform yang cocok untuk menginstall open gpp-s pada handphone Android kita bagi handphone Android yang belum ada playstore nya bisa mengunduh aplikasi CPU-Z ini dari Google berbentuk file apk mentah kemudian kita copy ke internal memory handphone ini baru kita install aplikasi CPU-Z ini untuk mengetahui platformnya Oke sekarang kita coba untuk mengunduh aplikasi lain juga normal kita coba untuk mengunduh WhatsApp tidak ada masalah yang muncul aplikasi lain tentu saja pasti akan normal-normal saja WhatsApp juga bisa kita jalankan dengan normal pada ROM ini juga oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota ambil menerima makan empukan Tendang Generasi